Intro Adab doa yang kelima Ala yatakallafa asaja'afiddoa Tidak memaksa Dalam berdoa Dengan Kata yang tertib atau teratur Khususnya di akhir kalimat Saja itu Menutup Perkalimatnya dengan huruf tertentu Seperti contoh Maulid di ulami Akhir hurufnya Semuanya Na Alhamdulillah Lazi hadana bi abdil muhtariman Da'ana Ilahi bil izni waqadna dana labbaika ya mandallana Wahadana Nah ini namanya sajak Kalimat yang teratur Diakhiri dengan huruf yang sama Nah dalam berdoa Jangan memaksakan sajak Jangan memaksakan sajak Jangan memaksakan sajak Karena orang yang berdoa Semestinya keadaan dia itu adalah keadaan orang yang Sungguh-sungguh menginginkannya Sungguh-sungguh menginginkan apa yang diminta Nah kalau dia menginginkan apa yang diminta Maka Tidak perlu Memerhatikan Apa yang Dikatakan Apa cara dalam mengucapkan Memaksa Akhirnya memaksa Kalimat yang diucapkan itu teratur Bagus Tidak perlu Karena keadaan dia Semestinya itu Keadaan orang yang sangat menginginkan Apa yang diminta Yang penting keluar dari mulutnya Apapun Apa Caranya atau apa Teratur ataupun Tidak Sepertinya Semestinya seperti itu Makanya Rasulullah SAW Beliau bersabda Saya kunu kaumun Ya taduna fid du'a Akan datang satu kaum Atau-atu zaman Manusia Yang dalam berdoa itu Ya Bergaya Dengan sajak Di dalam melafatkannya Dalam melafatkannya Padahal Allah SWT Memerantahkan kita Dalam berdoa itu apa Ud'u robakum tadaru'an Wakhufiyah Bahkan Innahu la yuhibbul mu'tadin Allah memerantahkan kita Saat berdoa itu Tadarru' Fokus Konsentrasi Benar-benar Mengharap Apa yang kita inginkan Diijabai Allah tidak mencintai Al-mu'tadin Itu orang yang memaksa Dengan teraturnya Kata atau kalimat Yang diucapkan Saat berdoa Nah karena itu Kita harus belajar Cara berdoa Yang bagus Untuk berdoa Makanya diadab Diajarkan adab-adab Yang sudah kita Sebutkan Pertama Kedua Ketiga Keempat Sekarang ke Kelima Nah ini cara Dan semestinya Setiap orang itu Sangat bagus Sangat baik Dalam berdoa Kalau tidak paham Caranya Dalam meminta Memohon kepada Allah Ya belajar Karena itu Para ulama itu Masih dibutuhkan Sekalipun di surga Bukan hanya di dunia Tapi di surga Dibutuhkan Karena dalam Khabar atau asal Disebutkan Annal ulama Yuhtaj ilayim Fil jannah Bahwa ulama itu Dibutuhkan Untuk mereka Siapa orang-orang Yang tidak mengerti Cara berdoa Caranya meminta Dimana dibutuhkan Fil jannah Di surga Kapan dibutuhkan Ketika penghuni surga Diperintahkan Oleh Allah Tamannau Mintalah kalian Atau Berharap Kalian Mereka tidak tahu Bagaimana caranya Meminta Bagaimana caranya Mengharap Hatta yata'allamu Minat ulama Sehingga mereka Belajar Daripada Para ulama Lah nabi Melarang Sajak ini Dilarang sama nabi Dalam berdoa Tentunya Bagi yang memaksa Memaksa dirinya Teratur Kalimatnya Dalam berdoa Dilarang sama Rasulullah Katanya Rasulullah Hati-hati Apa Mementingkan Kalimat teratur Dalam berdoa Memaksa Untuk mengatur Kalimat Dalam berdoa Cukup Bagi kalian Katanya Rasulullah Dalam memohon Allahumma Inni as'alukal jannah Wa maqarraba ilaiha Min kaulin Wa amalin Wa a'udhubi Kaminan nar Wa maqarraba ilaiha Min kaulin Wa amalin Cukup Walhasil Tidak perlu Saja Di dalam berdoa Tidak perlu Saja Dalam Berdoa Itu Saja Yang dimaksud Di sini Yang memaksa Memaksa Nabi Dalam doanya Terkadang Saja Tapi Tidak ada Paksaan Dari diri nabi Untuk mengucapkannya Dengan Saja Tidak masalah Yang masalah Itu memaksakan Akhirnya apa Tidak fokus Dengan yang diminta Fokus kepada yang Kata-katanya Atau kalimatnya Nah ini akhirnya apa Menghilangkan Konsentrasi Atau fokus Dari tujuannya Tapi kalau Tidak ada Takaluf Dari dia Tidak ada paksaan Daripada dia Tidak ada masalah Seperti yang dilakukan Al-Nabi Sallallahu alaihi Wasalam Dalam doa Fajr As'alukal amna Yawmal Wa'id Wal jannata Yawmal Khulud Ma'al Muqarrabina Syuhud Ar-ruka'is Sujud Al-mufina Lakabil Uhud Innaka Rahimun Wadud Wa'antataf'aluma Turid Dia akhiri Dengan huruf Dat Ada paksaan Tidak ada Tidak masalah Tapi kalau kita mau Mengikuti Saya anak mau berdoa Saya akhiri huruf akhirnya Dengan ro Semuanya Misalnya dia Akhirnya dia memaksa Doa Mikir Nampak-nampak Misalnya Kenapa Akhirnya apa Fokusnya dia dengan sajaknya Bukan dengan permintaannya Dia sekarang meminta Apa Ngatur kata Lah kalau dia ngatur kata Ya gak usah doa Makanya dilarang Nah kalau itu memaksa Sehingga para ulama' berkata apa Ud'u bilisani dilla wal iftiqar La bilisani fasoha wal intilaq Berdoa kepada Allah itu Dengan lisan atau ucapan Yang menunjukkan kerendahan Dan kebutuhan Bukan dengan lisan atau ucapan Kefasihan Atau ke Apa Kebagusan kata Bukan Tapi tunjukkan dalam permohonan Bahwa kita membutuhkan apa yang kita minta Bukan Dengan lisan atau ucapan Yang fasoha Tertai Bagus Rapi Enggak Bukan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!